Hai hola gengs Hai selamat siang gengs welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka tentunya suka-suka saya ada apa ini ada keriuhan apa nih temen-temen di kopi-kopi ala-ala suka-suka tuh agak nakal menurut saya saya bilang janganlah pakai creamer kalau kopi kalaupun pakai gula janganlah terlalu manis kalaupun kalian mau jualan udahlah edukasi apa si market dengan kopi yang idealis gitu tapi ternyata karena memang pada akhirnya orang harus ngikutin tren ya mungkin untuk jualan untuk bisnis orang harus ngikutin tren kecuali misalkan nyarinya bukan nyari untung tapi nyarinya nyari idealis ya mungkin jadi akhirnya karena banyak pertanyaan bikin dong resep yang mirip tuku tapi enggak harus pakai kopi tuku maksudnya secara bukan bukan ini ya bukan istilahnya apa range 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 rasanya tuh kurang lebih ada di area itu gitu walaupun pakai bin yang berbeda saya berpikir lama dua Pak iya ya saya bikin resep yang kayak gitu kan udah ada resep tuku waktu saya bilang bahkan saya pakai kopinya kopi tuku kopi tuku tetangga itu simply as it is rasanya ya kayak gitu gitu tapi terakhir saya minum tuku itu rasanya menurut saya kayak mecin banget terlalu banyak si krimernya asli macin gimana sih rasanya macin jadi enak kalau terakhir apa minum beberapa tuku kan agak enak jadi nggak saya lanjutkan tapi pada akhirnya saya mesti memuaskan teman-teman di kopi-kopi ala-ala suka-suka bagaimana caranya meracek kopi yang sedang beredar dan udah udah bukan sedang ya lagi memang lagi semua orang jualan kopi es kopi susu lalu semua orang punya punya apa punya targetnya market masing-masing semua orang punya keunikan masing-masing tapi rata-rata ya udah es kopi susu itulah es kopi susu gitu sebenarnya es kopi susu sebenarnya kalau dibahas lebih detail lagi adalah buat mereka yang pengopi-pengopi pemula sebenarnya es kopi susu itu apalagi yang susunya makin nggak berasa itu semakin buat pemula banget tapi saya akan mencoba kali buat kalian disana yang udahlah jangan pakai jangan apa jangan mengikuti market sedikit di twist kopinya yang lebih berasa lah oke nggak apa-apa pakai krimer oke nggak apa-apa pakai gula saya pakai gula cair krimer krimer ini udahlah jangan terlalu banyak kalau banyak banget nanti rasanya malah apa terlalu gurih gitu terlalu gurih tapi kopinya hilang esensinya jadi sayang juga jadi saya pakai krimer krimernya pakai ini stok dirumah nih coffee mat pakai apa aja krimer bebas saya kasih 10 mili krimer 10 gram krimer 10 gram lalu air air panasnya saya campur dulu diaduk dulu air panasnya saya set di 15 ml air suhu panas oke bulanya saya set di 10 kopinya saya kasih polomero workas buat kalian disana yang mau jualan mungkin terpikirkan silahkan saya pakai polomero workas tapi software untuk blend murah saya sarankan pakai polomero workas ya kita akan timbang saya akan bikin kopinya yang berasa teman-teman jadi saya set di 14 gram 15 gram deh tapi ini bisa kalian set alat ini di 12 gram bisa juga saya set di 14 gram 14 gram oke lalu saya kita giling giling gilingannya di sedikit di twist oke gilingan disini di dua switch sedikit lalu kita akan lalu langsung disini gilingan halus oke oke geser lalu seperti biasa mesti pakai ini nih untuk memecah gumpalan-gumpalan kopi yang ada di sini supaya yang ada di sini supaya tercampur oke tolong diperhatiin supaya nggak ada pertanyaan yang terlalu gimana banget karena saya pakai alat baru jadi mesti prakteknya pakai alat baru ya sip sip as batu waktu itu saya bikin kopi tuku panduan buat orang-orang di luar sana juga saya kasih kalau kalian beli es kopi tuku atau kopi tuku tetangga tanpa es dia cuma segini nih saya bikin segini dong terus ada pertanyaan apa menariknya sih lu bang bikin kopi kayak gini ini nggak kelihatan seger gitu dia nggak ngerti konsepnya tinggal dikasih es bapak mana sih saya cuman bilang jualan tuku itu kalau kalian tanpa es itu cuman segini jadi dia dapat margin sebenarnya gede nampak murah tapi sebenarnya dapat margin gede segera saya akan es ya paham ya sampai di sini oke kita akan bikin satu pertama saya akan tuang si ini dulu dong tuang dulu oke lalu langkah berikutnya adalah saya meluang si krimer krimernya itu total sekitar 30 lah krimer langkah berikutnya adalah kasih susu belakangan lalu kita set lihat ya si kopinya berapa milik kopinya oke kopinya one two three segini 42 mili kopi yang mantep banget kalau kalian beli es kopi susu tuku segini nih dan kalau kalian beli di tempat part lain juga dia nggak akan dipenuhin rugi kalau dia penuh dong ya nggak 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 akan penuh seginilah kurang lebih ini paling penuh nah jadi inget ya sekarang saya akan kasih kopi eh susu lihat ini ini 12 os 12 os plus kopi ini jadi akan saya set di segini segini cukup segini kalau ada 18 ribu mas maksensi apalagi misalnya kalian mau oh saya maunya kopinya dibikin les deh bisa saya kan tadi 14 ya inget nggak saya lupa antara 14 atau 15 lah kalian bisa set di 12 kalau kayak gini caranya saya tinggal aduk tinggal aduk nanti kita cicipin saya akan bilang kalau enak enak kalau nggak enak ya udah berarti ada yang salah dengan racikannya ya lihat secara warna jadinya kental kental banget karena dia sudah mengandung creamer mengandung gula dan kopinya mantap saya akan cicipin enak nggak ya coba dulu lah dah enak karena ini mesti di aduk dulu ya enak let's wait gurunya nggak terlalu mecin ini enak banget bener-bener seginilah idealnya ya kalau kalian buat saya nilai speed air gulanya tadi 15 eh 10 kalau kalian mau dinaikin gulanya di 15 silahkan jatuhnya jadi di cuaca panas kayak gini jadi lihat udah lebih warnanya lebih thick ya tapi kalau saya naikin si creamernya saya akan kasih creamer 10 gram saya naikin dari 10 gram jadi 20 aja jadinya terlalu creamy gurih banget itu yang saya hindarin dan itu yang dilakukan oleh tuku creamy gurih yang bikin berasa kayak mecin walaupun teman saya bilang yang literan maka tuh katanya oh ya nggak tau ya saya nggak pernah beli yang literan soalnya buat apa ya bisa bikin sendiri ini enak asli tapi jangan bandingkan dengan kopinya kopi tuku tetangga blend karena beda kopi oke kalau ini pakai polomero bisa pakai kopi apa aja harusnya asalkan kopinya mendukung untuk dibikin es kopi susu dengan catatan minimal di notes nya itu ada chocolate tea atau earth tea atau almond lah minimal jangan ada citrus nya jangan ada mandarin orange nya yang nge-recommend ya hmm enak kalian boleh dicoba lah di rumah kalau misalkan ada yang salah ada yang gagal dengan rasanya kita diskusi lagi oke kalau menurut kalian nggak berasakan si apa si creamernya oke kalian tambahkan aja gitu atau nggak berasakan si gulanya oh tambahkan saya bukan orang yang suka terlalu banyak kombinasi yang bikin kehilangan esensi rasa kopinya jadi kalau kalian ternyata di sekitarannya itu suka kopi yang gurih ya udah tinggal tambahin si creamernya aja jadi 15 gram lah jangan jangan 20 ya kalau gula oke lah gula masih bisa di 15 gram jadi 15 gram creamer 15 gram gula creamernya nanti tinggal dikasih 10 ml air aja kalau 15 gram enak enak siang-siang sangat rekomen kalian kali kepikiran pengen jualan pakai polomero ya silahkan aja so far memang buat banyak banget yang suka nanya-nanya jualan pakai apa enaknya so far saya masih rekomenkan polomero mungkin nanti kalau udah nemu nemu blend line yang memang udah cocok banget gitu yang cocok banget dibikin kopi susu kan saya kasih tau salah satunya mungkin saya nanti akan buka si roar blend harganya sekilo 157 ribuan kalau gak salah kurang lebih sama harganya dengan si polomero ini harga kurang lebih sama kita akan nanti kita akan bongkar ternyata kalau enak ya udah saya akan rekomendasiin juga siang-siang gini aslinya enak banget enak banget enak banget oke lah tapi catatan sedikit kopinya udah ideal di segitu gramasi nya ya menggunakan cartel at robot atau menggunakan espresso lainnya sehingga bisa create output kopi espresso sekitar 40 ml itu ideal banget pas buat saya semuanya balance kopinya tapi lebih sedikit menonjol tapi the rest nya balance baiklah menarik juga jualan aja apa enggak lah enjoy aja saya hanya memberikan inspirasi ke orang-orang aja ya saya cukup ngopi aja enggak perlu jualan karena yang jualan udah banyak nanti kalau kebanyakan yang jualan siapa nanti konsumennya jadi saya cukup idealis menikmati kopi day to day daily di rumah aja walaupun belakangan suka ada yang nawarin kan saya punya stok berapa kental ini ini murah buat apa banyak banget saya minum sehari enggak sampai sekilo pak oke kalau kalian ada pertanyaan yuk kita ngobrol diskusi di kolom komen tapi dengan catatan jangan bandingkan ya dengan sorry jangan bandingkan dengan blend yang mahal ya ini blend yang memang diperuntukkan untuk mass market untuk mass market rasanya oke sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya semangat ngopi sehat terus sukses terus buat kalian disana tetap bisa ngopi semangat ngopi semuanya ciao